Hai Assalamualaikum, apa kabar mam semua di rumah? Nah hari ini saya akan memasak olahan terong ungu Ini bumbunya sangat sedap sekali Dan tentunya bisa menghabiskan nasi berkali-kali loh mam Nah simak videonya sampai selesai ya Dan jangan lupa buat mam di rumah yang belum subscribe di channel ini Subscribe dulu ya, terima kasih Nah disini saya sudah menyiapkan ini ada 500 gram terong ungu Ini terongnya masih fresh ya mam, ini baru petik Lalu disini terongnya akan saya potong-potong Ini akan saya buang dulu ya ujungnya Lalu saya potong jadi 2 bagian Lalu disini akan saya belah Dan disini terongnya akan saya potong memanjang ya seperti ini Ini untuk potongannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya mam Nah ini terongnya sudah saya potong-potong sebanyak 2 buah Lalu ini akan saya rendam Nah siapkan air ini kurang lebih 500 ml Lalu masukkan 1 sendok makan garam Nah setelah garamnya larut Nanti potongan terongnya akan saya masukkan ya mam Nah masukkan terongnya Dan lakukan sampai sendronnya habis ya Ini sudah selesai saya potong-potong Ini akan saya aduk ya mam Untuk memastikan semua bagian terongnya itu terendam dengan air garam ya Ini tujuannya biar nanti tidak menghitam Dan ini direndam selama proses memasak ya Ini akan saya sisihkan terlebih dahulu Lalu untuk bahan bumbunya ada Ada 8 siung bawang merah Lalu ada 5 siung bawang putih Dan ada 5 cabai rawit Selanjutnya ada 15 cabai merah keriting Nah disini cabai merah keritingnya Saya potong-potong ya mam Biar mudah dihaluskan Saya tambahkan sedikit air Nah disini bumbunya kan saya haluskan terlebih dahulu ya mam Ini bisa juga dihaluskan menggunakan cobek ya Atau ulekan ataupun blender Nah ini dia hasilnya Kira-kira seperti ini ya mam Saya dihaluskan Dan disini saya sudah menyiapkan minyak panas Lalu masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan ya mam Ini saya akan aduk terlebih dahulu Supaya bumbunya tercampur dengan minyak panas ya Dan disini bumbunya dimasak sampai tanak ya mam Atau sampai matang Dan juga sampai keluar aroma bau sedap Nah jika bumbunya sudah keluar aroma bau sedap Lalu disini akan saya tambahkan air Ini sebanyak 200 ml Saya aduk kembali ya Biar airnya tercampur rata dengan bumbunya Lalu saya tambahkan ada setengah sendok teh garam Ada setengah sendok teh kalu bubuk Satengah sendok makan gula pasir Dan saya tambahkan ada dua sendok makan saus tiram Ini saya aduk kembali ya Supaya bumbunya tercampur rata Nah jika pengen lebih agak manis Ini gulanya ditambahkan ya mam Dan disini dimasak sampai kuahnya mendidih ya Dan jika sudah mendidih Masukkan terongnya Nah jika terongnya sudah masuk semua Ini akan saya aduk ya Supaya tercampur rata Dan juga biar bumbunya itu meresap ya mam Nah ini terong karena mudah layu Jadi disini dimasak sebentar saja ya Sampai terongnya itu benar-benar layu Ini akan saya aduk kembali Sampai biar matanya itu merata Hmm ini aromanya sudah sangat sedap sekali Nah jika nanti terongnya sudah layu Dan juga bumbunya sudah meresap Ini akan saya koreksi rasa terlebih dahulu ya mam Nah disini akan saya koreksi rasa Bismillahirrahmanirrahim Hmm ini rasanya sangat sedap sekali Ini enak sekali Ini bumbunya sangat terasa Nah selanjutnya disini Nanti terongnya akan saya sajikan terlebih dahulu ya mam Dan jangan lupa matikan apinya ya Atau kompornya Nah ini dia olahan terongnya Ini sangat mudah ya membuatnya Dan tentunya bahannya sangat mudah didapatkan Dan juga sangat murah Nah mam di rumah Selamat mencobanya ya Karena menu satu ini Bisa menghabiskan nasi berkali-kali loh mam Karena rasanya yang sangat sedap Dan terima kasih sudah menonton video ini ya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh